Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Terima kasih 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 Untuk bisa hidup mandiri Bisa sekolah mandiri Sehingga Apa yang saya rasakan saat itu Mesti saya kalau sudah Sudah diwasa saya harus pergi dari rumah Oh siap Pergi dari rumah Dalam artian untuk Mengembangkan Masa depan saya pada saat itu Tetapi memang Kondisi ya Kondisi Saya harus menjalani kehidupan Bener-bener yang Dari bawah Di kota cari kerjaan susah Ijasa juga hanya pas-pasan Ya cari kerjaan Akhirnya dapatlah Kondektor bis Kondektor Jadi aslinya seorang Suroso Itu ya Hanya mantan kondektor bis Yang sudah malang melintang Di dunia transportasi Nah dari situ Dari kondektor itu Pelan-pelan Dengan Bekerja Semangat keras Juga keluarga berdoa Memohon pada Tuhan Supaya diberi Pekerjaan yang Layak Esok mangkat sore mulih Itu yang diminta Ya kasarannya Ini orang pegawai negeri Pegawai swasta Ya kira-kira Masuk pagi sore bulan Oh iya Kalau kondektor bis itu kan Berangkatnya itu Mbuh kapan? Mulihnya mbumbuan Kaya maling Orang pada tidur kita Mulai Mulai Jadi Kita kalau berangkat malam Kondektor jam 2 Jam 3 malam Nanti pulang ya jam 8 Malam Malam Nah Itu sangat Saya rasakan bersama keluarga Keluarganya Berdoa Memohon pada Tuhan Mudah-mudahan Segera dikasih pekerjaan yang layak Yang dimintanya yang layak Bukan diminta kerjaan yang Penghasilan besar tidak Hmm Pekerjaan yang layak Berangkat pagi sore bulan Akhirnya Saya berubah menjadi Seorang agen bis Agen bis Agen bis Agen bis timbul jaya waktu itu Oh iya timbul jaya Wonogiri Agen bis Mulai dari agen Terus Ya Diserai Satu bis Nyariin penumpang sendiri Dicalungi sendiri Apa-apa diurus sendiri Durus sendiri Dengan berjalannya waktu Perkembangan baik Ditambah lagi Sama Sama timbul jaya Sama timbul jaya Sama timbul jaya Tambah lagi satu Jalan Dari satu ke dua Jalan Berkembang Terus Sebelas tahun saya Berkarya di timbul jaya Jadi ya Alhamdulillah Saya pinter itu Berkat Timbul jaya Timbul jaya Siap Itu Jasanya Tidak terlupakan Apapun Cikal bakar rosalia indah juga Suka tidak suka Itu adalah Alma mater saya Alma mater Universitas Iya Jadi Kami sangat bersyukur Dan terima kasih Kepada Timbul jaya Dari saat itu Sampai sekarang pun Saya masih Bangga menghargai Bahwa Timbul jaya adalah Yang memberi Peluang kerja sama saya Sehingga Saya bisa berkembang Sampai Sekarang ini Dan mendapatkan ilmu banyak om ya Banyak mendapatkan ilmu Cari timbul saya Tunggu om Nih Sani potong sebentar om Waktu kita sering ngobrol-ngobrol Berdua Kalau pas Sani main ke rumah kan Om sempat cerita tuh Dulu itu San Om itu sama tante Kantor apa Loket Jual tiket Om ngurusi penumpang di lapangan Tante niketin Berarti Berarti om berdua sama tante udah Sudah bareng gitu om ya Ya betul Jadi Saya kerja di timbul jaya itu Dibantu sama istri saya Oke Pada saat itu istri saya Ayahnya Sebagai pembantu saya Di lingkungan kerja Tetapi di lingkungan keluarga Istri saya Tanpa pamreh apapun istri saya Bantu saya tulus Hmm Saya tidak pernah Minta gaji Saya tidak pernah Ya Minta-minta sesuatu yang Tidak diberikan secara Secara ikhlas sama bos saya saat itu Ya Ya Tetapi Apa yang saya dapatkan ternyata Istri saya banyak belajar disitu Hahaha Ilmunya itu om ya Ilmunya Saat itu kan Sampai Ya kita mengelola bis Dari 1 sampai 36 bis ya Hmm Timbul jaya om Iya Itu Segala sesuatunya kebijakan apapun sudah Saya yang menentukan Oke Hampir 90% itu sudah Apa-apa saya Hmm Terus saya tahunya pokoknya Tiap bulan ada restoran Cicilan dibayar Masih ada restoran Cicilan sisa Wah zaman itu Bukannya sisa Zaman itu kan masih gampang-gampang ya Luwe luwe Iya Nah Ngapun ten om Om sama tante Dari 1 bus Ditambah 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 Dipercayai Sehingga mengelola Operasional ya Operasional Timbul jaya Yang dari Barat Jakarta Ketujuan Jawa Tengah dan sekitarnya kan gitu Jawa Timur Jawa Tengah Jawa Timur Nah ini nih Ini menarik ini om Juga biar bisa menginspirasi Penonton Perpalas TV Kalau om itu Tidak serta-merta seperti ini Kan gitu Nah Ini yang Di beberapa kesempatan Kita ngobrol Om juga sering Beberapa kali cerita Sama Sunny Ngingetin kami Anak-anak om Bagaimana menghargai proses Bagaimana menghargai Kerja keras Bagaimana bekerja keras Dan berpikir Cerdas Nah Waktu om mengelola Timbul jaya ini Kalau nggak salah kan Timbul jaya itu kan Besarnya kan kewono kiri Iya Penumpangnya kan semua diangkut tuh Ke Jawa Timur segala macem Nah Kalau nggak salah Ada kesempatan peluang itu Yang om Apa Manfaatkan Untuk Menyalurkan penumpang ini Ini tuh gimana ceritanya om Detilnya om Ya Emang pada saat itu Saya Ditunjuk sebagai Kepala unit Nilayah pemasaran Solo dan Jawa Timur Oh siap Ya Kemudian saya kembangkan ke Jawa Timur Dan pada saat itu belum banyak saingan Saya Belum banyak kayak sekarang Ya masih terbatas banget Wah timbul saya saat itu Ya Ya termasuk Masih Menangan ya Menangan Menangan ya Saingannya nggak banyak Hehehe Saingannya nggak banyak Penumpang itu nunggu bis waktu itu om Penumpang nunggu bis Dan Dilayari sak-saknya ya Menang baik Nggak pernah komplain Iya Sehingga penting tekan Penumpang tanpa duduk Bise Saya ketepapat Di CNI swidak Pitong puluh Ya menang baik Zaman itu Ya Jadi Pada saat itu Saya memang Tidak punya target-target tertentu ya Saya hanya bekerja juga Mengalir aja Ya Di Timbulu Jaya saya bekerja juga Apa yang diberikan tugas kepada saya Saya jalankan sesuai posdur Saya tidak aneh-aneh Ya Dengan berjalannya waktu Di tahun delapan puluh tiga itu Saya punya ide itu Hmm Saya punya ide Pise-pise Timbulu Jaya yang dari Sumatera itu kan hanya Vinny Solo Betul Pada saat itu kan penumpang-penumpang banyak yang Jawa Timur Ya Kediri Militar Betul Kalau sampai Solo nya dioper sama Bis-bis bumel yang Solo Militar itu Ya Solo Militar Ya Saya juga tidak mau Terlalu bodoh ya Ya Saya ambil kesempatan itu Baik Saya cari Inisiatif untuk kredit kendaraan sendiri Supaya bisa mengangkut Atau Melangsungkan penumpang-penumpang Timbul Jaya ke daerah Kediri Militar Meneruskan pelayanan ini Meneruskan pelayanan itu Sudah pasti penumpang akan lebih seneng Karena dinaikkan Ya Oleh ofisial lah Busnya Ya Diterusan dari Timbul Jaya ini lah Kira-kira gitu Penumpangnya pasti seneng Karena dinaikkan Travel juga Travel Timbul Jaya saat itu Berjalannya waktu Kok baik Ya Kok baik Terus Tahun 84 itu Nambah lagi dua Berkembang Ya Dengan sendirinya Nambah lagi dua Sekaligus saya buka Travel Oh Travel gelap zaman itu Gak ada Travel Belum ada Belum ada jenis pelayanannya Iya Dulu Travel gelap Tempat hitam Karena dulu Travel antarjemput yang resmi Itu hanya diizinkan AKDP AKDP Antar kota dalam provinsi Betul Betul Untuk Travel antar kota Antar provinsi Saat itu tidak diizinkan Kalau gak salah Sani Izin travel boleh Dulu bukan ajab namanya Tapi Antarjemput Antarjemput ya Itu 90an baru keluar izin ya Iya Angkutan sewa khusus Iya AISK Iya Oke terus Om Jadi Peluang-peluang yang sekiranya itu Baik Menguntungkan Disitu saya Ambil Oke Nah Tunggu Om Seorang Om Rosso itu Menghadirkan Memberanikan diri Meninvestasi Investasi Kendaraan lah ya Ini teman-teman perpals yang ada di belakang kita nih Apa namanya Om Pipit Kawit Pipit Kawit Nah ini nih Bus pertamanya Om Rosso ini teman-teman Tahun 83 Tahun 83 Jadi Masih dijaga sampai sekarang Jadi Om waktu itu konsepnya Melihat Bukan melihat dari aspek business semata kan Om Iya Karena Om Apa namanya Ingin meneruskan pelayanan penumpang ini supaya nggak kecer lah istilahnya Iya Awalnya mungkin itu kan Om ya Itu tujuannya Dengan Dengan sendirinya bisnisnya terbentuk akhirnya Iya Ternyata Kok sama-sama menguntungkan Hehehe Akhirnya ya Iya Bisnisnya ya diuntungkan Karena pelayanannya itu bisa Lanjut Lanjut Kemudian saya selaku penerus perjalanan Juga juga Ya diuntungkan Karena dikasih penumpang Iya Tapi semua itu San Tapi semua itu karena ya Ya kuasa Tuhan aja Pasti Om Ya Pasti Amin Tuh teman-teman perpals Tulus Ya Om ya Tekun Ya Dengan hati yang lapang Ya kalau masalah hasil itu Tuhan punya kuasa Ya Nonton ya Om Betul Sani masih ingat banget Pertama ketemu Om Rosso itu di Bogor Ya Di salah satu karoseri Bogor Ya Harusnya Om ingat waktu itu Karena RS ya Ya Karena waktu itu Sani lagi Brobos-brobos di bawah Kolombis Om tegur kan Iya Itu siapa? Oh ingat saya teman-teman perpals Itu siapa? Kok brobos-brobos Kalau bahasanya beliau Brobos-brobos Apa? Lincahmen Brobos-brobos Nah pas saya keluar Ditegur Ya itu tadilah Artinya Ya saya ini Ya siapalah ya Anak kecil yang petakilan Tapi beliau Panggil Hei sini Saya lihat Saya tahu Pak Rosso saya tahu Ya Om saya bilang Kamu siapa? Oh saya Sani Om Dari PO San Oh anaknya Mas Hasan Langsung kayak gitu Oh ini anaknya Mas Hasan Jadi itu pertama sekali Sani ketemu Om secara langsung Ya Ya Saya diajak berinteraksi Dan disitu saya membuktikan Kerendahan hati seorang Om Rosso yang mau menyapa Ya kalau dipikirkan Ya Mohon maaf teman-teman perpas nih Pakai selanah jeans robe-robe Ya brobos di Kolombis gimana lah Umelnya Tapi diperhatikan sama beliau dari jauh Abis itu Ada ketemu lagi Interaksi Ya Banyak nasehat-nasehat yang beliau kasih lah Jadi Memang Memang Om itu Sosok yang Apa ya Ya Kalau Om bilang tadi Cahdeso Ya Hari ini Ya kita harus akuilah Kalau kata teman-teman Om Apa Sultan Palur Terlalu tinggi Terlalu tinggi Ya tapi 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 Om dengan kerendahan hati Om Karena Om tahu Dasar Dan siapa Om Tuhan memberikan berkat seperti sekarang Itu nggak hilang Itu loh Itu yang jadi Satu hal yang sangat Sani Panuti lah Ya Jadi artinya Ya Apapun Naik Gusti Dua karep Awadewiki Dua popo Kan gitu lah intinya Ini Ini mahal banget nih teman-teman Perpas nih Nah Om Udah Waktu itu Om Hadirlah pelayanan itu Om ya Terus Mulai travel Kalau nggak salah Sani Travel Jogja Jogja Solo ada juga Jogja Surabaya Jogja Surabaya Jogja Malang Jogja Malang Udah nama Rosalia waktu itu Udah Kok Rosalia namanya Om Dia ceritanya Om Saya sebenarnya tidak terlalu Banyak Anu ya Tidak terlalu banyak Berpikir panjang He he Karena anak saya Yang nomor satu Namanya Ana Rosalia Oh Oh Nama lengkapnya Mbak Ana Itu Ana Rosalia Iya Jadi saya mengambil namanya Rosalia Oh Rosalia nya yang diambil Iya Dikasih indah belakangnya Iya Jadi Semuanya saya lakukan itu Yang gampang Yang sederhana Yang ada di depan mata Jadi tidak Tidak terlalu muluk-muluk Tapi berkesan Om Ya Om itu walaupun spontanitas Memang Om Roso itu spontanitas orang yang Oleh sana tengok Iya Yang Sani tahu dari dulu itu spontanitas Iya Tapi terkonsep Walaupun Om mikirnya spontan Tapi tertata Itu 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 Terus terang belum bisa tak tiru Om Itu Itu Dimas ingat ya Dimas Itu Itu Terus terang Belum bisa Sani tiru Iya Kalau spontan Protok berantakan biasanya Om Iya Tapi Om itu walaupun spontan Tertata Tersusun terstruktur Iya Dan jelas konsepnya Iya Itu ya Wah itu ilmu lah kembali lagi Ilmu yang yang memang butuh waktu Bagaimana Jadi Rosalia Indah Spontan karena nama Mbak Ana Ana Rosalia Iya Om Peti Jadi Rosalia Indah Betul Siap Nah Itu kan travel Di era 83 84 Ya 80an ya Sampai 90 90 91 91 Terus Lahir Busnya 9 91 91 Om ya Dulu Teman-teman Perpal Saya Masih inget banget Om Rosso ini Punya Salah satu Bis Nissan RB87 Karoseri 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 Lupa Karoseri Gambarnya Bola-bola Masih inget nggak om Sani inget om Gambarnya Bola-bola Colorful Tak lihat Mobil ini Kayak Bubble gitu Kalau sekarang Ada game-game Di Playstore itu Bubble Apa itu Mengingatkan Rosalia Indah yang RB Sani inget om Dulu di Sering ketemukan di Sunter Kalau servis Itu RB87 Itu inget Sani om Itu satu-satunya itu Karoseri ini apa Lupa Pukul Bubble Nah Akhirnya om terjun Bus Akap Ke Jakarta Apa yang membuat Om Rosso Akhirnya Main di bus Kalian gitu loh Jadi gini Kembali lagi Kembali lagi Saya itu Tanpa Tidak terlalu Berpikir yang tinggi-tinggi Jadi Apa yang Kita bisa Lakukan Apa yang bisa kita lihat Di depan mata Sesuai kemampuan Ya saya jalani Ya contohnya Kayak saya buka Base pada saat Itu waktu itu Ya saya nggak punya modal Saya hanya punya modal 29 unit travel itu Travel Iya Engkelan Tom ya Sampai L300 Saat itu L300 kalau nggak salah Ya sudah L300 ada Kalau diesel masih ada Saat itu Jadi saya ngambil Base itu semua Ya utang Iya Sasis utang Karuseri utang Terus KP dihutang ya BBN utang Saat itu Oh pemerintah baik banget Zaman itu om Iya BBN aja utang Ya Alhamdulillah ya Walaupun itu utang-utang-utang Karena zaman itu Base itu memang masih Gampang Base itu Laku banget Persaingan belum banyak Jadi pendapatannya itu ya Maksimal Ya Boleh di Kata Pada saat itu ya Tahun 91 92 itu Itu pendapatan B1 Itu kalau untuk angsur B2 itu Mampu Mampu Siap Setuju Ya pendapatan B1 Untuk angsur B2 itu mampu Ya Berhubung saya ini ya Uang otodidak Bukan orang yang berilmu Uang otodidak Jadi Kalau dapet duit berapa Dari Dari hasil operasional Bus Itu Saya gak pernah simpen-simpen Dapet sedikit Ya langsung store bank Dapet banyak langsung Store bank Iya Iya Artinya begini Ya kepengennya Kalau Setoranya itu ajak Cepat Dan lunas Itu mana? Seperti yang utang mana? Seperti yang utang mana? Gitu loh Itu Nah itu 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 Ya 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 Kebetulan Saya itu Mulai usaha Mulai dari kondektor sampai jadi pengusaha itu Kalau urusan duit saya gak pernah mengurusi Hmm Semua duit itu semua urusannya ibu Siap Siap Saya kalau gak punya duit ya saya minta mengisi dompet Ya Gak pernah saya Delek-delek ke duit itu ya gak pernah Makanya ya duit itu ya utuh tenang Ya Ya Karena ibu itu ya Orang yang tidak suka shopping Orang yang tidak suka aneh-aneh Ya Duit sekecil apapun ya utuh Ya Ya Gak pernah Istilah hilang Gak pernah nyasar Ya Ya utuh Jadi Disini Disini San Kebesaran Rosalia Indah ini Kehebatan Rosalia Indah itu Sebenarnya bukan Pak Rosso Bu Rosso Memanage ya Ya Yang hebat itu sebenarnya Bu Rosso Bukan Pak Rosso Tapi itu kan dua kutub Dua kutub Yang ketemu Sehingga terjadi petir Om Ya Artinya gini loh Tidak Tidak bisa dipungkiri Om Rosso secara operasional kuat Ya Apa Ya udah ya Pikir Cara Om melihat Kesempatan Ya kita Kita lihat Mana jalur Rosalia Yang Om buka Terus gak jadi Itu kan Sani kan Sebagai orang luar Ya Outsider Melihat gitu Sebagai sesama pelaku kan melihat Dan Ya Nyungan ngapunan Sedikit-sedikit tak tiru Om Oh cara ini gini tuh Oh polanya gini tuh Cuma kan geraknya gak sama Nah Jadi memang Itu yang hebat Dan Kekuatan operasional Rosalia Itu harus diakui Mau keluar dari Pool palur Ya Atau mobil yang lintas lah Lintas palur Misalnya mobil dari Sumatera ke Jawa Timur lah Standar pelayanannya semua sama Itu harus diakui Om Ya Jadi Tidak bisa dipungkiri Itu kekuatan kan Kekuatan bagaimana Om Rosso mengemas itu Ya Itu nanti Sani akan tanyakan detail Nah Ini yang menarik lagi Tante mengelola keuangan Jadi Om Rosso kuat di operasional Tante kuat di Ya Kalau Nek Corone Orang kita Orang tua Kalau Kalau saya sering denger itu Benar ngomong itu Perimpen Noto duitnya Perimpen Dan memang teman-teman Perpals Memang teman-teman Perpals Istrinya Om Rosso Tante itu memang Sederhana banget Istri saya sampai bilang Duh Ya Tante itu Simple ya Dia bilang Aduh sederhana ya Tante apa adanya Enggak Enggak berlebihan Ya Inilah yang memang Yang harus menjadi inspirasi kami Yang muda-muda Yang kita dapat itu kan Bukan berarti yang kita miliki kan Om Intinya kan itu kalau yang Sani boleh petik Masuk ke operasional tadi Sani sebagai sesama Pelayan masyarakat Dan Penonton Perpals TV Masyarakat itu juga Pasti kan Penasaran Sekarang Rosso Ada Pramugari Tapi itu kalau sekarang Tapi kan Pake Pramugari Kalau basic Awalnya dari dulu Tata Cara Manajemennya itu Enggak kuat Itu enggak Itu enggak bisa maksimal Ini Ini Cerita yang sebenarnya Om ya Yang Sani dengar langsung Dari penumpang Waktu Anak Om Mengadu nasib Di jalur yang sama Jakarta Jawa Tengah Penumpang Rosalia Enggak bisa Pak Di oti-oti Loh kok bisa Sani bilang Enggak bisa Pak Mau Harga Mau Kelas Pokoknya Selagi ada Rosalia Orang itu pasti Rosalia Oh Bagus Ini bilang Nah Ini kita mundur nih Di 2000an itu Di era 2000an Itu Sani coba mau terapkan Sani mau kutip Dan mau terapkan Tapi sampai hari ini belum kelakon Kru Rosalia Ya Dia hafal Penumpangnya turun Kerapiak Turun Apa Solo Tigot Turun Boyolali Dan Pada saat mau nyampe Disamperin Bapak Ibu Ngapunten Siap-siap Sudah mau sampai Yang lain tidur Enggak terganggu Sani pernah sekali naik Rosalia zaman itu Om Tak buktiin Om Bener Wah gini ya Rasanya Nah Itu pastikan konsepnya dari Om Rosso dong Ya Apa Om Kok bisa Maksud Sani Om bisa sampai detail ke situ Apa yang mendasari Om sampai ke detail ke situ Mengapa ya Menerapkan ke Rosalia Indah dalam pelayanannya Om Ya Sebenarnya saya juga simple aja ya Hmm Saya sendiri itu Sudah saya katakan Aku ya rawong pinter Yang mau ngerti lapangan Siap Kenapa itu saya terapkan Karena saya dulu pernah jadi kondektor Oh iya 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 Jadi kalau Orang mau naik Misalkan orang mau turun Solotigo gitu Misalkan bis dari Jakarta Sampai Umaran Itu sudah Saya sudah Sudah tahu Bapak Sebentar lagi Sampai Sampai Solotigo Tolong siap-siap Barangnya jangan ketinggalan Jangan sampai tertukar Ya Nah kondektor Oh iya 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 Karena ilmu kondektor tadi ya Karena kondektor Masuk Masuk Jadi gini ya Manajemen Perusahaan transportasi bis Itu sebenarnya Dikatakan susah-susah Gampang-gampang Ya Tetapi di text book Tidak ada Gak ada Gak ada Gak ada bukunya Gak ada bukunya Ya Cuma orang itu tinggal Mau gak Nerok ke sesuatu Sang apek itu Isopora Ya siap Setuju itu Ya Oh nengunukwi apek Tak terok ke Ya 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 Belum tentu loh Orang itu melihat sesuatu yang baik Glemenerok ke apek Belum tentu kadang-kadang melihat sesuatu yang apa ya cuek karena egonya dia ya dari pengalaman lapangan mulai dari jual tiket di agen pernah saya jalani kondektor base Bagaimana di jalan suka dukanya pernah saya jalani kontrol kontrol kondektor pernah saya jalani jadi itulah dari berbagai pengalaman saya di lapangan itu kemudian saya saya terapkan di manajemen Rosalia Indah itu ternyata sangat bermanfaat sekali luar biasa jadi kalau saya mungkin tidak pengalaman di lapangan seperti yang pernah saya lakukan selama itu mungkin Rosalia Indah juga tidak bisa seperti ini siap nah sekarang yang ini manajemen otodidak seperti Pak Rosso ini saat jalanis ketinggalan zaman Oh iya relatif sih Om iya kalau alhamdulillah alhamdulillah generasi saya sudah nyambung ngikutin sehingga manajemen otodidak digabung dengan manajemen modern modern itu sangat klop siap modernnya di generasi penerus anak saya ya otodidaknya di saya otodidak tidak bisa ditinggalkan dosan betul-betul ilmu-ilmunya kepake banget nah ini Om ini yang kalau kita lihat di luar sana kalau istilah kerennya generation gap jadi gap antar-generasi nggak nyambung karpet diwi-dwi nah ini yang memang menjadi prahara ya ini nyoncew ya Om ya kita di perusahaan keluarga tapi bagaimana Om bisa bisa menyambungkan dengan the next generationnya Om Rosso dengan manajemen modern sehingga meneruskan prinsip-prinsip Om tadi tapi ya balik lagi ya kalau boleh Sani ngomongin itu kalau boleh Sani istilahkan kan pelayanan Rosalia itu konsep kondektur ya tapi ah ya nyon ngapuntan Om kondektur kan banyak juga yang solotigo solotigo Ayo Pak siap-siap dang 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 ya ada juga kan Om nah ini kan kembali lagi ke pribadi orang itu tadi karena Om dengan jati dirinya seorang Suroso yang seorang Om Rosso yang tahu dirinya tahu bagaimana pengen dihargai terus kudungan ngerganisekan kira-kira gitu kan itu yang Om terapkan itu yang menurut Sani tidak semua orang punya dan Alhamdulillah hari ini dengan ya mohon maaf dengan era modern Rosalia juga sudah masuk dengan konsep modernnya dan itu berjalan dan itu itu tidak mudah ya Rosalia berjalan itu tapi semua itu kembali lagi ke yang di atas amin pasti top apapun sehebat apapun manusia ya setuju itu pasti karena berkat Tuhan ya setuju ya setuju karena Hai tidak semua orang pekerja keras orang yang gigih yang pintar belum tentu berhasil ya kalau tidak tidak dapat berkat dari Tuhan ya tapi sebaliknya kondiswa ya Pak Rosso ya dengan semangat kerja dengan perjuangan yang luar biasa diberikan berkat dari Tuhan makanya kan berkat ini kan ya bagaimana kita meminta bagaimana kita menerima bagaimana kita merawat merawat lakoni ya kan ya setuju kalau sudah sudah dikasih berkat ya kita harus menerima dengan syukur kalau sudah disyukuri berkat itu harus diopeni seng Ape sing primpen sing primpen sing hati-hati duitnya jobral bro ya iya 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 atau tinggung rabi meneh semara ingin pakai duit itu enggak rabi meneh ya dim denger gak dim itu Alhamdulillah ya Pak Rosso bukan kemersih Pak Rosso itu ya wong-wong-wong dalan tetapi saya pasti bisa penjaga itu ya Wah di pesannya dalam ini siap ya saya juga memberi pesan anak-anak itu tidak terlalu bertele-tele karena sudah jelas ilmunya itu lebih pandai anak-anak saya daripada saya untuk era sekarang iya saya hanya pesan terus no gawehani bapak eh tirunin apa sengis ditindaknya bapak eh wah sederhana lah sederhana aku ngeritani ABCD itu tuas moya dibantah mereka lebih pinter daripada saya bener gak setuju contohnya bapakmu Bapak Isogoyong ini orang tujuk-tujuk teka Dewi ini dengan penuh dengan perjuangan kegigian dengan jerih payah dengan perjuangan panjang suka duka contohnya nunggui isi lewis kwek mesti mudeng ya ya saya kalau pesan sama anak-anak nuturi anak-anak ya nyonto Pak Rosso siap-siap-siap Pak Rosso walaupun mungkin rabi sepuluh iso tetep bozonek di sisi ya 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 jangan disembarangkan berkat tuh yang sudah Tuhan kasih itu apalagi yang sekarang wistwo ya wistwo itu ya kita harus memberi contoh yang baik sama generasi-generasi kita ya tinggal kita itu saatnya minta ampunan Tuhan siap tinggal minta ampunan Tuhan mungkin banyak hal-hal yang selama ini sudah kami lakukan yang tidak sesuai dengan hukum Tuhan sekarang menyadari siap makanya saya kalau menuturi sopir-sopir ini Nekwe sejak dua temenannya sejauh nyambut gaya yang Rosali Aida setuju ya setuju kowe nek sejak dua temenanku nyambut gaya orang bakal tenang ya ya mesti pecah ya ya gimana mau tenang penghasilamu jelas intokmu yomong kuih orano pedusan gue kudu jatah kono tuh jatah kono sedangkan kono terus yang Bojomu asli ngerti penghasilamu tiap lalu nek penghasilamu kurang mesti Bojomu komplain nekwe raiso delek kek kue raiso nyolong kek penghasilannya Bojomu otomatis kan gue gudu golek di luar prosedur sehingga kamu harus melanggar aturan aturan ya bagaimana kamu mau tenang dan pelayanan rusak jadi sederhana lah simpel om ya jatahnya simpel ya karena gini ya kehidupan kru itu kehidupan kru itu rata-rata kan kurang lebih begitu ya kurang lebih seperti itu tidak semua tapi ya ya banyak sih yang melakukan seperti itu hanya saya pesan sama mereka sing wis wis ya nek iso ayo di akhiri Hai mituhu Garo kresan ekusi kelemban-kelemban roti-roti demen-demen saiki saiki sampai hari ini berjalannya Rosalia Indah berjalannya Rosalia Indah dari awal kan jelas tadi dengan simpel ilmu yang om bilang ilmu kondektur tadi dengan prinsip pelayanan kalau boleh tangkap pelayanan kan pelayanan yang utama nah intinya kan itu konsep apa prinsip atau idealisme lain apa yang om tekankan ke mulai dari internal om dengan anak-anak sebagai penerus yang sampai bilang tadi terus ke apa yang sudah Bapak lakukan Bapak buat jangan perbaiki kembangkan nah idealisme lain apa yang om gariskan untuk mulai dari manajemen yang notabene itu yang anak-anak om generasi penerus dan yang ada di dalam Rosalia Indah secara keseluruhan Oh ya saya tidak terlalu muluk-muluk Yesan kembali lagi yang saya ya orang orang pinter saya hanya memberi pesan memberi arahan sama mereka penegasan sama mereka itu Rosalia Indah ini diuri-uri ini dua ewang bilang bilang siap ya diuri-uri kan kue somen terjemahkan ya kue kudu mempunyai rasa handar P.I. kamu harus loyal dengan perusahaan kamu harus tetap kerja keras dengan perusahaan jangan ada pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya itu mencederai perusahaan itu aja kira-kira enggak Oh enggak terlalu enggak terlalu berdele-dele kemudian kalau dengan anak-anak saya ya kembali lagi tadi saya katakan ini perusahaan wisdaji di seorang no popo tak rintis dari nol sekarang sudah kayak begini kamu tinggal melanjutkan contohnya ilmunya Bapak contohnya apa yang dikerjakan Bapak selama ini Wester jemah not ini Hai itu penekanan saya kepada generasi penerus siap-siap Sama karyawan ya sing duwe roso handar P.I. sing duwe roso handar P.I. yang ikut merasa memiliki sense of belonging kalau bahasa keras ya sehingga itu sudah mencakup keseluruhan ya sing duwe roso memiliki itu banyak sekali ya ya loyal kerja keras disiplin tanggung jawab tanggung jawab ikhlas dan anak-anak tutor saya yaitu niruno Bapak selama ikan apa yang Bapak kerjakan kan kamu ya sudah kamu kerjakan kamu terusin jadi sebenarnya kalau transportasi itu berpikirnya sederhana kayak Pak Rosso ini sak jandera orang terlalu makan energi di luar-luar prosedur mikirnya aneh-aneh soalnya nah Om Om Rosso kalau teringat Sani kan kadang WhatsApp kalau nggak telepon San P.I. kabar ya kan ada terselip nasihat-nasihat itu kan matur sembahun lah selama ini Om lakukan dan Sani ya sebagai anak ya salah satu anaknya Om Rosso lah dan sebagai salah satu penerus semangat Om Rosso di industri ini itu secara direct ya secara langsung Om sering cukup sering interaksi nah ini untuk penonton Perpals TV untuk rakyat halayak ramai pengguna pengguna jasa transportasi darat berbasiskan bus yang kita layani terus untuk pengusaha juga pelaku lah ya pelaku yang di di industri yang sama-sama kita mungkin apa pesan Om nih Om yang membuat kami yang muda-muda ini kedepan seperti om bilang yang om Om sampaikan sama Mbak Ana Mas Adi dan Dimas internal mungkin kalau buat kami yang ada di industri ini mungkin ada yang mau Om sampaikan Om pesan buat kamilah yang muda-muda ini ya jadi untuk penonton di portal TV saya hanya bisa memberikan satu saran sebagai masyarakat pengguna jasa transportasi darat jangan salah pilih kalau naik bus siap pilihlah bes-bes yang berizin pilihlah bes-bes yang yang mempunyai legalitas jelas jangan memilih angkutan-angkutan yang tidak memiliki legalitas siap kalau sampai terjadi di apa-apa itu susah urusannya kalau naik bes saya angkutan yang memiliki legalitas kan gampang kalau misalkan terjadi insiden apa-apa kan gampang urusnya sih pasti ya semua itu kita tidak meminta ada insiden cuma permasalahnya namanya transportasi darat itu tidak lepas daripada insiden kemungkinannya ada hanya kira-kira itu untuk masyarakat luas saya berpesan sekali lagi pilihlah angkutan transportasi darat yang memiliki legalitas yang jelas pelayanan yang jelas kemudian kenyamanan yang pasti yang safety tinggi safety tinggi kemudian untuk generasi muda mudah-mudahan juga mendengarkan apa yang saya sampaikan tadi bisa memberikan inspirasi motivasi sehingga generasi muda itu tidak gampang menyerah dengan suatu masalah-masalah yang terjadi di depan mata itu aja gila-gila siap atur sembahan nunggu nih Om pesannya ya semoga eh cerita yang Om Rosso sampaikan dengan bisa menjadi inspirasi dan menjadi pengingat juga ya karena yang pasti kalau simple secara simple lagi yang saya boleh singkat apa langsung rangkum itu adalah instan itu ada tapi enggak bakal se-enak yang melalui proses ya gitu mungkin Om ya betul ya memang ya kayak kita ngomong mie instan wena tapi setelah itu ya gitu aja beda sama yang melalui proses apa berproses yang baik proses yang benar yang benar metamorfosisnya yang lebih sempurna ini membuat kita menjadi kuatkan gitu ya dan memang tantangan kami ke depan ini ya kita lah ya Om Om sekarang ini mengantarkan kami anak-anak Om ini kan menghadapi era yang sudah berubahnya lebih cepat ini memang tantangan sangat-sangat luar biasa ya semoga kami bisa meneruskan semangat Om Rosso ya setuju industri ini sebelumnya terima kasih nih Om Rosso terima kasih banget atas cerita Om ini yang bisa menjadi penyemangat dan pengingat kami yang ada di industri ini saya juga terima kasih sudah di ajak sering-sering seperti siap sebetulnya Hai hal-hal yang kayak begini saya malu hahaha ya enggak tau malunya apa orang yang suka mungkin mendengarkan orang yang enggak suka pamer sukses pamer loh justru kan kalau di awal tadi kan orang kan nggak semuanya tahu awalnya siapa Om Rosso makanya itu sanitanya biar orang tahu ya kalau saat ini ini kan buah dari ikhtiarnya Om dan tante yang berbuah itu sebenarnya saya juga tidak ada tampang pamer itu nggak ada dari dari dulu saya begini aja dulu cek kondektor ya seperti ini sekarang jadi bosnya tetap seperti tidak terlalu norak penampilan ya penampilan kondektor aja om saya itu pernah di kantor itu ditanya sama tamu mau sewa bis mau ketemu Pak Rosso lah keperluannya apa mau minta diskon soalnya kan saya masih kuliah iya terus ya karena Hai awang penyampaiannya itu sopan tujuannya jelas sahabat-sahabat anak itu anak muda itu ke ruangan saya kaget dia kok Bapak Pak Rosso saya minta maaf Oh nggak apa-apa deh memang Pak Rosso itu tampilannya tampilannya tampilan kondektor jadi jadi jangan kaget kalau kalau Pak Rosso ya begini ini sih ya begini sekarang ya gini ini agak necis wanita nih anu sam ini agak necis biasanya nggak seperti ini tapi nyonjau loh Om itu dari dulu bener dari dulu begitu aja ndak ndak berlebihan tapi satu Om itu kalau istilah keren itu steady dandanan untuk sedih rapih jadi kondektor tapi kondektor yang rapih kan nyoncew lu kondektor kan banyak yang tidak menghargai dirinya kurang menghargai dirinya sendiri kan berantakan sakarap belajunya yos ya baju kan bukan harus baju mahal kan tapi kan mantas ke kayak gitu nah Om itu kalau yang Sani pertama ketemu sampai hari ini ya kayak gitu steady jauh istilah kami itu jadi enak dilihat dan rapi dan itu memang seorang suruh salah hahaha Om sekali lagi terima kasih banget Oke yang saat kami sudah diterima di sini semoga Om selalu sehat Amin selalu diberikan berkat oleh yang maha kuasa dan semangat Om terus bisa dikawal dan bisa dikembangkan oleh putra putri Om kami juga yang ada di industri transportasi darat berbasiskan bus ini juga semoga bisa meneruskan semangat Om untuk melayani masyarakat Amin ayo San kita lihat ini siap generasi pertama-pertama bibit tahun 83 bibit kawit ya siap ya kita uri-uri ini dijagain-jagain ya Uyaman-yaman ini apa Hai kami poin udah di mode apa bodinya udah diganti-ganti Om ya kira-kira sudah empat kali aja aku pernah這ly hiraf kamu video ini kamu bersama gak erfahren dia lagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!